Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anukra Ilahi Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang tumbuh kembang anak Yang pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan Ya, pertumbuhan adalah suatu perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran Akibat adanya pembelahan dan pembesaran sel Selain itu, pertumbuhan bersifat kuantitatif Karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur Serta sifatnya yang irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula Selanjutnya, perkembangan Perkembangan adalah perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik dan proses menuju kedewasaan Akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel Termasuk pada pembentukan jaringan dan organ Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan alat tertentu dan sifatnya kualitatif Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak Yang pertama, faktor hereditar yang terdiri atas jenis kelamin Biasanya, anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan memiliki berat badan yang lebih daripada anak perempuan Yang kedua, kebangsaan Kebangsaan tertentu menunjukkan karakteristik tertentu Seperti bangsa Asia, Eropa, dan lain-lain Dan yang ketiga, ras Beberapa suku bangsa menunjukkan karakteristik yang khas Seperti suku asma di Irian Jaya yang memiliki kulit berwarna hitam Faktor yang kedua, ialah faktor lingkungan Faktor lingkungan terdiri atas lingkungan pranatal, budaya lingkungan, status sosial dan ekonomi, nutrisi, iklim, latihan fisik, serta posisi anak dalam keluarga Dan faktor yang ketiga, ialah faktor internal, yang meliputi kecerdasan, hormonal, dan emosi Berikutnya, ialah periode perkembangan anak Di sini, saya akan membahas beberapa periode perkembangan pada anak Yang pertama, periode prenatal Periode ini terdiri atas dua fase Yaitu fase embryo di usia 2-8 minggu Dan fase fetal di usia 8-40 minggu Pada periode ini, terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dan penting Yaitu pada pembentukan organ Asupan nutrisi ibu, terutama protein, sangat dibutuhkan pada periode pranatal ini Periode yang kedua, ialah periode bayi Yang pertama, bayi umur 0-1 bulan Pada periode ini, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada aspek kognitif, motorik, dan sosial anak Berikutnya, periode bayi umur 2-3 bulan Pada periode ini, terjadi beberapa perkembangan pada aspek fisik, motorik, sensorik, dan juga sosialisasi anak Selanjutnya, periode bayi umur 4-5 bulan Ada pun pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada periode ini Di antaranya, pada aspek fisik, berat badan meningkat 2 kali lebih dari berat badan saat lahir Yang terakhir, periode bayi umur 10-12 bulan atau 1 tahun Ada pun pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada periode ini Di antaranya, pada aspek fisik, berat badan anak meningkat 3 kali lebih dari berat badan saat lahir Kemudian tinggi badan 67-75 cm Dan gigi atas serta gigi bawah sudah tumbuh Kemudian aspek motorik Anak mulai belajar berdiri sendiri, belajar berjalan dengan bantuan Bisa berdiri dan duduk sendiri Serta senang mencorat-corat kertas Kemudian pada aspek sosialisasi Anak mulai emosional Takut lingkungan asing Serta tahu namanya dan menyebutkan kata-kata yang sering diperdengarkan Seperti kata mama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.